profil kakang rudianto duplikat asnawi mangkualam yang mengejutkan Indonesia sepertinya tidak pernah ada habisnya untuk menelurkan pemain berbakat yang mampu mengguncang dunia terbaru ada nama kakang rudianto yang dalam sekejap berhasil menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air ini berkaitan dengan kontribusi kakang dalam mengantarkan timnas Indonesia U19 meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam U19 pada fase grup A di piala AFF U19 2022 meski tidak mencetak gol namun pemain yang berposisi sebagai bekanan itu ibarat duplikat dari asnawi mangkualam kakang menjadi istimewa lantaran peranannya di posisi bekanan skuad Garuda Nusantara sangat aktif membantu pertahanan dan penyerangan gaya permainannya seolah menginginkan penggemar kepada seniornya yakni asnawi mangkualam kakang merupakan pemain kelahiran Cianjur 2 Februari 2003 saat ini yang bermain bersama klub kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung posisi bekanan bisa dibilang baru untuk kakang sebab sebelumnya dia lebih sering ditempatkan di posisi bek tengah posisi baru ini diterapkan di timnas U19 dibawah arahan Aswan Sintayong mulai dari laga pertama melawan Vietnam U19 kemarin siapa sangka ternyata dia sangat nyetel dengan posisi ini kakang dipromosikan ke skuad utama Persib Bandung baru tahun ini dia langsung mencetak gol debutnya saat Persib mengalahkan tira Persikabu 1973-1-0 di Stadion Igu Singurah Rai Bali kakang mengawali karir profesionalnya di Persib U18 pada 2018 hingga 2019 bersama rekan-rekannya kakang berhasil membantu Persib U18 meraih gelar runner-up di ajang Elite Pro Akademi Liga 1 U18 2021 setelah dari sana dia menjalani program Garuda Select 2 dan sempat menimpa ilmu di Italia dan Inggris pada 2019 lalu sampai pada 2020-2022 dia dipanggil untuk jadi bagian dari Persib Bandung selamat menikmati